Ini untuk rawatan versi saya Karena ini bodi kecil Jadi setnya saya kecilin Kepala lagi nguban itu Burung lagi pintar-pintarnya sobat ya Biasanya kalau udah sampai lapangan Lebih getar-getar lagi Selamat datang Sobat Aidi Selamat datang Sobat Ijungania Di seluruh Nusantara Di video kali ini saya akan berbagi informasi Tentang bagaimana rawatan Cuca ijo bodi kecil yang ada di samping saya Ini adalah cuca ijo bodi kecil Ini lagi ngetrok nih Agak galak nih Ini adalah cuca ijo bodi kecil Yang ada di samping saya Saya akan berbagi informasi tentang bagaimana rawatannya Kebetulan ini adalah cuca ijo nya masih baru Sobat ya Saya dapatkan dari akhir bulan Januari Kalau tidak salah Jadi ini rawatannya baru beberapa bulan Dan pertama saya akan sampaikan dulu untuk cuca ijo bodi kecil Yang saya punya ini Ini lagi on Sobat Cuca ijo bodi kecil ini Kalau dari karakter warnanya ya Sobat ya Ini warnanya Ijo tua Biasanya kan ada Warna ijo muda dan ijo tua Nah kebetulan yang saya punya ini Bodi kecil ini Adalah Ijo tua ya Tentu bodi kecil ini Berbeda dengan cuca ijo mini Atau yang dikenal dengan jumin ya Ijo mini Nah ini kebetulan beda Nah ini yang biasa dipakai buat gantangan Ada cuca ijo bodi kecil Cuca ijo bodi medium Dan yang terakhir adalah big Biasanya ya Yang bodi gede atau besar Oke Sobat Saya akan berbagi informasi tentang rawatannya ya Oke untuk Heriannya Pengembunan Biasa saya embun Ya Kalau sempat bangun Kira-kira biasanya diumbunkan jam 5 ya Jam 5 lebih Sebelum setengah 6 Karena Selesai sholat subuh Biasanya jam 5.10 Ya Jam 5.15 Biasanya saya embun jam segitu Kemudian Kemudian Selanjutnya Setelah pengembunan Untuk set jangkriknya Untuk set jangkriknya Biasanya Pagi 2 Sore 2 ya Karena ini bodi kecil Jadi setnya saya kecilin menjadi 2 Mungkin ada yang versinya Setting 1 Pagi 1 Sore 1 Tapi itu tidak apa-apa Tapi kalau versi saya Ini karakter burunya seperti ini Saya setting 2 Pagi 2 Sore 2 Ya Itu untuk setting aja yang kriknya Kemudian Untuk penjemurannya sendiri Sobat Kalau untuk penjemurannya Saya jemur dengan durasi 1 jam Ya Saya jemur dengan durasi 1 jam Tapi kalau biasanya mau digantang Biasanya saya jemur lebih Kencang lagi Biasanya sampai 1.5 jam Ya Untuk penjemurannya Karena ini kebetulan Karakter burunya Suka panas Suka dijemur Kemudian Untuk buahnya Sobat ya Saya telang seling Setiap 3 hari sekaling Pakai paya Dan selanjutnya Pakai pisang Cuma 2 buah yang saya pakai Yaitu Buah pisang Dan buah paya Itu untuk buahnya Kemudian Untuk rutinitas Rutinitas mandinya Sobat Ini lagi on nih Lagi agak kondisi Sobat ya Makanya dia mau on Ini kebetulan karakter mainnya Geter-geter Sobat ya Ini karakter mainnya Geter-geter Kemudian untuk Rutinitas mandinya Saya mandikan setiap 2 hari sekali Setiap 2 hari sekali Dan ini burung mandinya pakai keramba Sobat ya Dia sih mau pakai cepuk Cepuk plastik Atau batok dia mau Tapi Dia lebih asik pakai keramba Kebetulan Di orang sebelumnya Setnya Menggunakan keramba Jadi saya lanjutin dengan keramba Ya Nah kemudian Untuk terakhir Pengumbaran Untuk pengumbaran sendiri Saya umbar Seminggu 2 kali ya Untuk pengumbaran Seminggu 2 kali Biasanya di hari Senin-Kamis ya Di hari Senin dan Kamis Itu untuk pengumbaran Biasanya saya umbar Setelah jemur ya Setelah jemur Di angin-ainkan Biasanya saya masukkan ke umbaran Untuk pengumbaran sendiri Kalau sekitar masuk ya Sekitar jam 10 ya Dia masuk ke kandang umbaran Jam 10 pagi Kemudian Biasanya saya ambil Sekitar jam 4 Atau setengah 5 ya Jadi Full seharian Di kandang umbaran Sobat ya Ini untuk Rawatan versi saya Kebetulan Ini saya dapatkan Dari bulan Januari Akhir bulan Januari Sampai sekarang Dan Kalau digantang Sekarang Sudah mulai ketemu settingannya Sudah mulai masuk Satu Dua ya Sudah masuk Agak kecil Untuk karakter mainnya Kebetulan ini karakter mainnya Agak getar-getar ya Kalau sobat tahu Cuca Iju Godong Ya bisa dilihat di Youtube tuh Dimana Gaya mainnya Cuca Iju Godong Ini karakter mainnya Getar-getar Meskipun bodinya kecil Tapi karakter mainnya Getar-getar Ya Selanjutnya Untuk pemasaran sendiri Kalau pemasaran sendiri Jadi Kebetulan Di tempat saya Ada Kenari Sama Jenggot Jawa Itu pemasaran yang saya pakai Karena kebetulan Ini Karakter burungnya adalah Ngerol Jadi saya pakai kenari Kemudian Untuk tembatannya Saya pakai jenggot Saya akan tahu Jenggotnya mau masuk ke dia Itu untuk pemasaran Biasanya kalau lagi Biasanya kalau lagi uban nih Lagi kepalanya lagi nguban Lagi pada nyulang kepala Malamnya biasanya saya master juga Ya Nah biasanya kalau kepala lagi nguban itu Burung lagi pinter-pinternya sobat ya Jadi manfaatkan untuk proses pemasteran Sebaik mungkin Oke sobat Itu sedikit informasi Tentang bagaimana Rawatan cuca ijubo Di kecil yang saya punya ini ya sobat ya Mungkin ada Versi yang berbeda dari teman-teman Atau dari sobat yang lain Itu tidak apa-apa Tapi Sekali lagi Lihat karakter burungnya Untuk kita mengetahui Bagaimana Rawatan harianya Ya Di next video Akan coba saya sampaikan Bagaimana Settingan cuca ijubo Budi kecil ini ya sobat ya Ini adalah budi kecil Ini kebetulan Posisi lagi on nih sobat ya Ini lagi kondisi Ini lagi on Getar-getar nih Biasanya kalau sudah sampai lapangan Lebih getar-getar lagi Jangan lupa Oke sobat Demikian video kali ini Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton